Halo, selamat datang di Terjemah Indip. Sekarang kita menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris di halaman 156. Nah, kita akan bermain peran pembicara di percakapan tentang Simon. Simon nama orang, untuk membuat dia menonjol. Jadi maksudnya terlihat berbeda dari yang lain. Ini yang akan kita lakukan, kita akan bekerja dengan kelompok. Pertama, mendengarkan secara seksama guru dan mengulangi percakapan setelah diucapkan oleh guru. Kalimat per kalimat. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan tersebut. Kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Halo, saya di terminal bus sekarang. Tetapi, saya masih tidak bisa melihat Simon. Seperti apa bentuknya? Nah, ciri-cirinya ya. Ini artinya, apa ciri-cirinya? Dia tinggi. Dia memiliki kulit putih. Kulitnya putih. Nah, seperti itu. Beberapa orang tinggi dan kulitnya juga putih di sini. Apakah dia menggunakan jeans? Celana jeans ya? Tidak. Dia menggunakan seragam. Celana hitam dan kemeja biru, lengan panjang. Saya lihat ada tiga orang menggunakan seragam yang sama. Dia agak sedikit gemuk dan genut. Dia menggunakan topi hitam. Oh ya, saya melihatnya sekarang. Dia sedang berjalan ke arah saya. Dia menggunakan tas sandang belakang ya. Dia menggunakan tas ransel belakang kan. Nah, barangkali. Baiklah, sampai jumpa. Nah, kita lihat. Di sini, jelas. Stand out itu artinya menyebutkan ciri-ciri Simon. Yang berbeda dengan orang lain. Kita lihat contoh berikut. Nah, kita akan berbicara tentang Sofia. Sama dengan yang di atas tadi. Kita bekerja kelompok. Mendengarkan kata-kata guru dengan seksama. Dan mengulangi percakapan setelah diucapkan oleh guru. Kalimat per kalimat. Kedua, dalam kelompok kita akan bermain peran terhadap percakapan ini. Nah, yang mana Sofia? Itu judulnya. Halo, saya telah menerima foto keluarga. Terima kasih banyak. Yang mana sih yang si Sofia? Nah, itu terjemahannya ya. Boleh bebas. Maaf, saya tidak memegang fotonya sekarang. Tetapi, ini mungkin bisa membantu dia tinggi dan kurus. Saya lihat ada tiga gadis disana. Dan mereka semuanya tinggi dan kurus. Apakah rambutnya lurus dan panjang dengan kincir kuda ya. Dikicir maksudnya dikepang. Kepang kudang ya. Pony. Ponytail. Jekor kuda. Jekor kuda. Tidak. Itu si Rina. Sepupu, apa, konakan saya. Rambutnya Rambut si Sofia agak keriting. Ya, kurli itu keriting. Biasanya dijalin. Dia memiliki. Apa namanya. Jumai ya, apa namanya. Ekor kuda. Nah. Dia memiliki. Semacam ekor kuda. Seperti ekor kuda. Dua gadis. Menggunakan. Rambutnya dikincir. Ya, dikepang. Keduanya juga. Memiliki. Apa namanya. Ekor kuda juga. Baiklah. Sofia berdiri. Tidak duduk. Dia menggunakan. Baju. Baju apa nih. Night dress ini. Gaun malam. Dia menggunakan. Gaun malam. Berwarna. Kuning. Dengan. Gambar. Bayi tidur. Saya. Got it ini. Semacam. Pernyataan. Nah ini dia. Nah seperti itulah. Wow. Anak gadis. Lima tahun. Yang gemuk dulu. Lima tahun dulu. Sekarang. Menjadi. Gadis yang. Kurus dan cantik. Ya. Itu dia. Nah. Yang ketiga. Sama seperti. Yang di atas. Kita berbicara tentang. Mrs. Herlina. Nyonya Herlina. Apakah. Guru IPA kita. Nyonya Herlina. Hadir. Saya belum melihatnya. Ya. Dia hadir. Tetapi. Saya tidak tahu. Dimana dia sekarang. Dia. menggunakan batik. Dan celana hitam. Tetapi. Seluruh. Wanita disini. Menggunakan batik. Dan. Celana hitam. Kamu benar. Ah. Itu dia. 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 Wanita yang besar. Dengan kacamata. Dia duduk di. Bangku. Di depan. Kantor. Kepala sekolah. Yang mana. Kedua. Wanita itu. Besar. Dan menggunakan. Kacamata. Apakah dia. Menggunakan. Scarf. Scarf itu. Semacam. Apa. Shell ya. Selendang. Tidak. Bukan dia. Dia. Membawa. Tas kecil. Berwarna. Pink ini. Merah jambu. Ah. Baiklah. Mari. Kita temui. Beliau. Nah. Itu dia. Barangkali. Bermanfaat. Sampai disitu dulu ya. Semoga. Semoga bermanfaat. Bagian belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.